Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi dari Tanah Jawa Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat Ini formula ajaran baru yang memadukan kaedah metafisika Dalam balutan fisika dasar penciptaan jagad raya beserta isinya Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima Di belahan dunia manapun Termasuk di negeri keramat ini Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis Sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus and Critias Stephen Oppenheimer Eden Indiis Dan Arsio Santos Atlantis the last continent finally found Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Tembah Bada, dan Borobudur Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita Telah disepakati sebagai temuan tertua dalam skala dunia Data faktanya sulit dibantah, autentik Dari penelitian merekalah mencuat nama Lemoria Atlantis, Dwi Pantara Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama yaitu Sundayana Atau Pemujaan Matahari Percaya atau tidak Sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh Supaya kita tidak kehabisan energi Mengulas riwayat sepanjang 70 ribu tahun ke belakang sana Cukup kami sodorkan nuklilan dari sebuah naskah layang joyoboyo Atau layang natah Berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas C. R. Pasuki Dan Makil Swar Yang disusun dan diahli basahkan oleh Pangeran Bendoro Susetio Dan Setio Harjar Dewan Toro Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok Yang berisi wayu Tuhan yang ditangkap oleh Josono Yang turun pertama kali pada 4.336 sebelum masehi Angka tarik itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun Dari kelahiran Ibrahim alaih salam di Ur Qasdim Pada 2510 sebelum masehi Sebagai patriah agama Samawi Perannya tidak dilakukan lagi Ia adalah pembawa ajaran tawhid bagi Yahudi Kristen dan Islam Namanya yang tersusun dari dua kosa kata Ibrani Yaitu Ib dan Rahim Yang bisa diartikan sebagai bapak umat manusia yang penyayang Maka menjadi wajar Bila kemudian tiga agama Samawi itu Punya kesamaan visi dalam ajarannya Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Uhur Kini kita menuju Mekah dan Madinah Yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah Islam yang ia bawa mendarat di sini Nyaris sezaman dengan kelahiran di dua kota suci itu Yaitu pada abad ke-6 Masihi Mengacu pada visi besar Josono di atas Artinya kemapanan ajaran Sundayana Kemudian mengalami perkawinan sila Atau malah tergerus Bagaimana cara membutikannya Mudah sekali Dengan memahami laku keberagamaan Dalam kehidupan kita hari ini Yang masih dogmatis dan doktriner Ataupun sebaliknya Bentuk perkawinan masra tersebut Dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi Atau tasawuf Atau teosofi Semisal Syekh Al-Akbar Muyyidin Ibnu Arabi Dan Maulana Jalaluddin Rumi Dua mistikus besar Islam ini Terkenal dengan teori emanasinya Yang menyertakan matahari Sebagai simbol puncak ketuhanan Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat Nur ayat 24 Yang berbunyi Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi Ibnu Arabi menamakan teorinya ini Dengan wal datun wujud Syekh Bukhari pun Dia menganut agama itu Dan masuk ke negeri kastur listiwa Menerangkannya dalam kitab martabat 7 Sama membahas perkara cahaya dan matahari Sekarang mari kita kembali pada Josono Sosok Rama Agung Yang menyerap limpahan wahyu Dan mencatatnya dalam kitab layang suara Dana satu yang artinya berbunyi Ada yang menjadikan tanah pengingat jawa Beserta segala isinya Yang dijuluki Gusti Dialah Gusti Yang merupakan permulaan hidup Menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat jawa Dari keadaan yang gelap Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang Dan nyata Apa Gusti yang ucapkan bertumbuh? Jawa yang dimaksud dalam teks itu Jelas bukan sekedar suku atau pulau yang terminologi kita sekarang Jika kita memahaminya berdasarkan pendekatan sastra sindra Hayuning Krat Pangruating Diyu Yaitu ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaran diri Maka jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip dan suung Kosong dari segala yang bukan dia Jadi tanah jawa adalah tempat terbaik bagi manusia Untuk mengolah dirinya bersama dengan sang yang tunggal Nukilan dari wahyu di atas Berkenaan dengan semesta raya dan isinya Ada juga yang bertailrian dengan manusia Dan beri kehidupannya dalam layang joyoboyo Yang artinya berbunyi Agar engkau orang jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia jawa Juga manusia lain dijaga teraya ini Agar seluruh manusia bisa bertumbuh Atau bersenyawa Dengan gusti Yang melampaui segalanya Yang tak dapat dibatasi oleh apapun Tetapi manusia keras kepala pada gusti Yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan Ini wahyu gusti Berbegang pada hadis Nabi Muhammad SAW Yang mengatakan bahwa ada 124.000 Nabi dan Rasul Yang tidak tercatat Al-Quran Maka Jasono sangat layak kita dapuk menjadi Nabi pada zamannya Amatilah wahyu yang diterima Jasono dengan Al-Quran Dalam Islam Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia Agar menjadi wakil Tuhan di bumi Sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit Jagat gede Dan maha jagat Tuntutan kita sekarang Ialah mengajari diri sendiri Tentang betapa indahnya belajar dalam hidup Dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar Ilmu terkait menuntun diri ini Sudah merupakan riwayat langkah dari zaman kita Orang-orang sibuk menilai Mengoreksi yang lain di luar dirinya Lalu abai pada kepandiran sendiri Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja Lantas tak pernah mau Dan tidak bisa menemukan salah dalam dirinya Ilmu sedemikian nampak sederhana Tapi bila mau dikaji Niscaya Sampailah kita pada satu samudera Dimana diri sejati menanti Dalam balutan rindu purbani Terima kasih telah menonton